Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdian Dottavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Ghafur, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk berdaftar tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Jangan lengah DPD mewabah Serangan demam berdarah dengge atau DPD masih menjadi ancaman serius di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana tidak peningkatan kasus serangan virus yang sama mematikannya dengan COVID-19 itu masih masif di penghujung 2021. Di Lampung setidaknya terdata ada 492 kasus pada Juni, meningkat dua kali lipat lebih di akhir tahun. Terutama saat musim penghujan tiba, kasus yang disebabkan nyamuk Aedes aegypti itu makin meningkat. Nyamuk pembawa virus DPD itu menyukai lingkungan yang hangat untuk berkembang biak, terutama di air yang bersih. Wajar saja saat musim penghujan, perkembangan nyamuk jenis ini sangat cepat akibat habitatnya yakni genangan air di area pemukiman warga sangat banyak tersedia. Terbukti daerah urban atau perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi menempati urutan teratas dalam penemuan kasus. Dalam kurun Januari sampai Desember 2021, Bandar Lampung misalnya tercatat memiliki angka tertinggi kasus DPD yakni 571 kasus. Disusul Pringseu dengan angka 247 kasus, Lampung Tengah 223, Lampung Selatan 188 dan Lampung Timur 128. Selain itu, kota Metro dengan temuan 98 kasus, Tanggamu 93, Tulang Bawang 54, Lampung Utara 45, Metsuji 27, Pesisir Barat 21 dan Lampung Barat 5. Di sejumlah daerah, kasus DPD bahkan merenggut korban jiwa. Seperti di Lampung Utara teridentifikasi satu orang meninggal dunia. Hingga kini, serangan virus mematikan itu masih berlangsung di awal 2022 dengan kasus belasan termasuk di Bandar Lampung. Tentu saja kasus DPD ini masih menjadi perhatian pemerintah daerah meskipun konsentrasi penanganannya terpecah dengan pengendalian COVID-19. Pemerintah daerah mulai melakukan upaya penanganan pasien DPD maupun pemberatasan penyebab penyakit itu meski masifnya upaya pemerintah tidak mampu mengimbau peningkatan jumlah kasusnya. Sebab pemerintah sudah diamanahkan dalam Undang-Undang 36 garis miring 2009 tentang kesehatan. Dijelaskan pasal 14 ayat 1, pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Sebab jelas dalam konstitusi bangsa Undang-Undang Dasar 1945, warga diberikan jaminan hak atas kerja pemerintah. Terkait kesehatan itu, mestinya pada pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi jelaslah pemerintah pusat maupun daerah mempunyai tanggung jawab besar untuk bisa menanggulangi setiap hal yang mengganggu kesehatan masyarakat. Jangan sampai lengah, pemerintah sudah bergerak mengantisipasi serangan DPD saat mendekati musim hujan. Bukan malah harus menunggu ada kasus yang terjadi baru merespon, itu pun respon yang lambat. Misalnya, melakukan fogging focus setelah mendapat laporan kasus, tidak perlu menunggu kasusnya menjadi banyak dulu, pun juga membagikan bubuk abate ke masyarakat, yang sudah dilakukan sebelum musim yang dituding sebagai waktu rawan datangnya DPD. Di sisi lain, masyarakat memang dimintakan untuk bersama menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. Misalnya, yang paling sederhana, melakukan 3M+, yaitu menguras atau membersihkan tempat yang sering, menutup rapat tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas. Jangan sampai serangan virus DPD yang mematikan itu justru mewabah akibat semua pihak lengah. Oke, Bang Agoh, apa yang jadi suratan dalam tajuk Lampung POS kali ini? Ya, tajuk Lampung POS kali ini itu kita membahas soal fenomena melonjaknya kasus demam berdarah dengiu, atau biasanya kita kenal dengan penyakit demam berdarah. Ya, makanya kita kasih title Waspadai Wabah DPD. Karena kita lihat memang sejak penghujung tahun 2021 lalu, atau tepatnya ketika mulai musim penghujan, sehingga awal tahun 2022 ini, angka kasus DPD di sejumlah daerah di Provinsi Lampung itu mulai naik. Oke, nah ini kan memang sebuah hal yang juga harus kita antisipasi, dibanding kita juga tentunya tetap antisipasi tentang pandemi COVID-19. Kita juga tetap harus awas terhadap penyakit DPD yang memang termasuk mematikan ini ya Bang Agoh ya. Kalau untuk di Provinsi Lampung tadi, Abang sempat katakan ternyata sempat meningkat. Nah, seperti apa detilnya Bang? Ya, di Provinsi Lampung akhir tahun lalu itu tercatat ada sekitar 492 kasus DPD, di mana ada lima daerah yang itu angka DPD-nya itu di atas 100 ya. Oke. Paling tinggi itu Bandar Lampung, itu mencapai 571 kasus. Oke. Kemudian diikuti oleh Pringseu dengan 247 kasus, kemudian Lampung Tengah dengan 223 kasus, kemudian Lampung Seratan 188 kasus, dan terakhir Lampung Timur 128 kasus. Oke. Di daerah lain seperti Tanggamus, Pesawaran, Metro, dan lain sebagainya, itu juga ada kasus DPD, cuma memang angkanya di bawah 100. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ya, lima daerah itu yang angka kasus DPD-nya itu cukup tinggi, bahkan Bandar Lampung 571 kasus. Ini cukup mirip sekali, kota Bandar Lampung seperti itu. Sedangkan memang penyakit DPD ini kan salah satunya memang kita harus menjaga kebersihan ya Bang ya. Dan yang pastinya juga di musim penghujan ini jangan sampai ada air yang menggenang sehingganya menjadi tempat jentik-jentik nyamuk itu tumbuh. Nah, untuk sejauh ini, seperti apa penanganannya Bang? Baik itu dari pemerintah atau juga dari masyarakat? Ya, kalau pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Kesehatan, itu sudah membuat program satu rumah, satu jumantik atau juru pembasmi jentik nyamuk. Itu ada ribuan orang yang dikerahkan untuk menjadi juru pembasmi jentik nyamuk ini. Kemudian kita juga merespon positif apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Tampaknya Pemkot itu menyadari bahwa dari sekian daerah, mereka yang paling banyak kasus DPD-nya. Oke Bang Agok, kita tahan sejenak untuk upaya dari Pemkot Bandar Lampung seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan untuk Anda, pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1